Selamat siang pembaca poskota dan pemirsa poskota TV. Anda kembali menyaksikan poskota terkini bersama saya, Nitis Hawaro. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengkonfirmasi COVID-19 varian Omikron sudah masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan tadi malam telah mendeteksi ada seorang pasien N yang inisialnya terkonfirmasi Omikron pada tanggal 15 Desember. Varian Omikron pertama kali terdeteksi pada Rabu 15 Desember 2021 kemarin. Sementara pasien COVID-19 varian Omikron ini merupakan pekerja kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pada tanggal 10 Desember lalu sebanyak 3 pekerja pembersih Wisma Atlet positif COVID-19. Sementara 1 orang terkonfirmasi positif Omikron. Ada pun dari ketiga orang tersebut positif tanpa gejala. Jadi ada 3 pekerja pembersih di rumah sakit Wisma Atlet yang terkonfirmasi positif PCR-nya dan 1 dari 3 positif Omikron. Yang 2-nya tidak. Ketiga orang ini tanpa gejala. Varian COVID-19 Omikron diyakini berkembang 70 kali lebih cepat dari versi asli Corona dan varian Delta dalam 24 jam. Varian Omikron terdeteksi akhir November di Afrika Selatan. WHO memasukkan ke dalam varian of concern yang perlu diwaspadai bersama Delta. Diketahui lebih dari 72 negara yang terinfeksi varian Omikron. Omikron mungkin di banyak negara. Demikian poskota terkini. Saya Nitis Hawaro bersama tim redaksi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.